hai oke balik lagi ke channel gua kali ini gua ada di area kedonganan di jimbaran Bali nah buat lo yang ada plan untuk ke Bali dan suka makan seafood gua sangat saranin lo untuk datang ke tempat ini nanti lokasinya gua share di peta ya di kolom deskripsi Oke yuk kita lanjutin dan tonton terus video ini sampai selesai seperti yang lu bisa lihat di peta di layar ini posisinya ini tuh nggak jauh dari Bandara Igusti Ngurah Rai jadi deket banget ini ya untuk link petanya seperti biasa di kolom deskripsi untuk pasar ikannya ada sedikit di sebelah sana ya ini gua parkir di area restonya jadi kita ada dua kali pembelian nih yang pertama kita membeli seafoodnya lalu kita bawa ke restonya untuk dimasak nah karena ini pasar ikan dan pastinya ada proses tawar-menawar ini gua kedepankan mama kentang supaya dia yang maju ke tukang jualannya untuk melakukan tawar-menawar kalau lu nggak mau parkir di resto lu bisa juga sekedar parkir di pasar ikannya ini tempat parkirnya bisa lu lihat ya luas banget hai 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 masuk ke lu ke pasar lu langsung disambut dengan berbagai macam kiosk menjual aneka ragam seafood ya mulai dari yang umum seperti ikan ikan kakap ikan kue dan lain-lainnya sampai yang agak kuat-kuat mewah ya kayak lobster atau yang lainnya itu juga ada di sini dan harganya yaitu satu emang harganya juga enggak mahal yang kedua tergantung juga sama skill negosiasi lu gitu dan ini semuanya gua lihat sih seger-seger ya seafoodnya jadi ya silahkan dipilih sesuai kebutuhan perhatian gua dan istri gua langsung tertuju kepada oyster segar ya ini masih dalam keadaan hidup yang dijual disini for your info kalau kita beli atau makan oyster di resto itu harganya cukup bikin shock nah tapi karena disini kita bisa beli per kilo dalam keadaan segar harganya jauh lebih murah buat yang suka kepiting nah disini pilihannya beragam dan kepitingnya ukurannya sih jumbo-jumbo ya tinggal dipilih dan untuk kepiting juga sama seperti oyster jual dalam padan hidup ada juga ini yang jual udang yang besar-besar ada lobster juga nah kita juga membeli kerang nih kita bisa pilih langsung dan ditimbang sama penjualnya untuk yang mau makan oyster atau tiramnya dalam keadaan mentah penjualnya juga menyediakan jasa untuk ngebuka tuh si oyster atau tiram itu karena ngebukanya itu enggak gampang perlu alat khusus tapi dia bisa bukakan ketika lu belanja disini biasanya akan ada orang yang berkeliling menawarkan kartu nama dari restonya nah itu untuk biasa masaknya tuh 20 ribu per kilogram murah dong jadi lu bisa bilang nih gue beli ikan tolong dimasak ini gue beli kerang tolong dimasak saus padang misalnya jadi bisa sesuai selera kita juga dan karena dihitung per kilo ya jadinya murah itu lihat tuh harga nasinya satu bakul 20 ribu ini jadi apa ya udah cukup terintegrasi ya walaupun ini bentuknya pasar tradisional tapi antara penjual seafoodnya sama yang jadinya sama sakitnya tuh kayak udah kerjasama gitu lah nah kita juga nggak mau ngelewatin untuk membeli udang disini udangnya besar-besar segar-segar tinggal dipilih lalu ditimbang hmm dimasak apa ya enak banget nih Pak Sinta selamat menikmati ketika membeli oyster atau tiram si penjualnya akan memilih dan memastikan bahwa oyster atau tiram yang kita beli itu dalam keadaan hidup tandanya hidup adalah cangkangnya itu belum terbuka ya kalau cangkang yang sudah terbuka itu sudah mati jadi nggak bisa kita makan dalam keadaan mentah biasanya kita makan dalam keadaan mentah dikasih lemon selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 yuk saatnya sekarang kita akan memilih kepiting kita cari yang besar montok dan pastinya masih dalam keadaan hidup selamat menikmati selamat menikmati udang cek kepiting cek saatnya kita menuju ke resto untuk dimasakkan apa yang sudah kita beli di pasar ikan kedonganan ini keluar dari pasar itu sebetulnya banyak tempat yang menyediakan jasa untuk masaknya nah tapi itu mungkin lebih cocok kalau lo beli terus mau dimasak dan dimakan di hotel atau di rumah kalau kita karena pengen makan di tempat kita masuk ke resto namanya Nyufurama disini benda-benda yang kita beli akan ditimbang dan ditanya mau dimasak seperti apa mau dibakarkah saus padangkah saus tiram atau apa saus lada hitam mereka bisa semuanya nah ini barang belanja kita ditimbang lagi sama mereka untuk di estimasi harga biaya masaknya berapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke dapurnya ke area masaknya dan pemandangannya bikin ngiler guys itu ada ikan lagi dibakar aromanya tuh mantap setelah urusan timbang menimbang selesai kita masuk ke restonya untuk mencari lokasi duduk yang enak kita bisa pilih yang indoor tapi gua akan pilih lokasi yang kayak di teras gitu jadi terbuka tapi masih ada atapnya jadi nggak outdoor-outdoor banget payah kita bisa makan seafood seger sambil ngelihat pemandangan pantai nggak pakai lama makanan kita akhirnya datang itu bisa dilihat sendiri hasilnya seperti itu jujur gua bikin video ini gua ngiler lagi sih enak banget yang masak juga oke rasanya pas mantep selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk yang sekedar pengen tahu masakan segini tuh berapa sih ongkos masaknya plus gua pesen kelapa muda sama kercing kangkung ini harganya sih sangat reasonable total total itu 129 ribuan ya di luar dari bahan makanan mentah yang kita beli nah yang ini area outdoornya nih kita tadinya mau di sini cuman tadi kita pas datang tuh lagi panas banget terik banget jadi dibanding gosong kita pilih yang di teras tapi kalau cuacanya lagi mendukung seperti ini di luar sini lebih mantep lagi sih makannya selesai makan udah kenyang lu masih bisa jalan-jalan di area pantainya ya bikin foto-foto atau lihat-lihat tempat lain nih jadi kita sih betah nih di sini bisa ada kali kita di sini 3-4 jam ya termasuk beli sama makan segala macem intinya kita puas lah di sini makanya ini gua bilang highly recommended oke sampai di sini video wisata kuliner makan seafood di pasar ikan kedonganan terimakasih telah menonton sampai selesai ditunggu like-nya, subscribe-nya, share-nya, dan komentarnya ya sampai jumpa lagi di video gua yang berikutnya bye bye Terima kasih telah menonton!